kita silahkan duduk hamba-hambanya yang diberkati oleh Tuhan haleluya baik sudah tadi kita di akhir sesi pertama kita sudah lihat bahwa siapakah pasukan tentara Tuhan itu bukan hanya keturunan Abraham yang diberkati berlimpah dan menduduki kota-kota musuhnya juga bukan hanya mereka yang dilepaskan keluar dari Mesir jadi ini jelas ya jadi sebagai umat Tuhan kita juga harus jelas kelepasannya dari Mesir kita ngerti semua Mesir itu adalah gambaran dunia ini jadi harus bebas lah haleluya dalam Roma Pasal 12 kan jelas berkata janganlah menjadi serupa dengan dunia cara berpikirnya jangan lagi saudara ya kita harus benar-benar rohani makanya supaya jadi manusia rohani harus aktif rohnya amin ya gak mungkin kita jadi manusia rohani kalau rohnya tidak dibangkitkan haleluya haleluya nah ini yang saya mau bagikan di sesi kedua ini bagaimana kita membuat roh kita menjadi bugar setiap hari kalau udah bugar rohnya dan strong kuat haleluya kasarnya gini pedang kecil aja dia mampu menghabisi musuh contoh simpson simpson habisi seribu tentara pilistin pakai apa rahang keledai kok bisa karena rohnya tangguh gak pedang loh rahang keledai padahal firman berkata kita diberi senjata pedang roh itu firman makanya sebenarnya kalau jujur kita punya firman bukan cuma seribu musuh yang kita habisi dalam satu pertempuran pedang apalagi pedangnya firman pengajaran haleluya cuma masalahnya pedang yang tajam ini tidak diambil alih oleh roh kita justru yang pegang jiwa kita dan yang lebih parah malah firman itu dipegang daging kita makanya firman itu jadi tumpul coba firman itu kau pegang dengan rohmu beda 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 haleluya haleluya jelas itu dalam salah satu salah satu dari senjata peperangan rohani kita firman adalah pedang roh berarti orang kalau sudah dengar firman mulai mengucapkan firman rohnya sudah harus jelas manusia rohnya gitu loh katakan haleluya haleluya ini bagaimana kita membangun terus manusia roh kita supaya firman yang kita serap yang kita dengar itu kita serap dan menjadi iman dan menjadi senjata rohani dengan iman kita dapat memadamkan semua panah api dari sejahat haleluya haleluya itu keren makanya orang kalau sudah punya firman terus punya roh yang tangguh gak heran saya kalau banyak terobosan terjadi di daerahmu kalau kau jungkir balikan tapi itu kan penginjilan bukan pengajaran penginjilan dan pengajaran itu bagaikan sendok dan garpu itu gak bisa dipisahkan coba-coba memisahkan itu berarti melawan amanat agung amanat agung jelas beritakan injil baru ajar mereka untuk melakukan memang pengajaran untuk membentuk perilaku pemberitan injil untuk menyelamatkan menyelamatkan dan membentuk perilaku ini dua hal yang gak bisa dipisahkan sebab sampai hari ini masih miliaran orang yang tersesat belum diselamatkan haleluya jadi penginjilan dan pengajaran itu harus berjalan bersama makanya lihat Yesus tabernakil yang hidup itu Yesus memberitakan injil dan mengajar serta melenyapkan berbagai penyakit nah itu dia jadi kalau ada orang bilang kita sudah orang pengajaran tidak lagi bicara kesembuhan justru pengajaran menyembuhkan segala kalanya amin haleluya pengajaran jangan dikerdilkan pengajaran jangan dipersempit justru makin pengajaran makin kaya anugerah Tuhan amin makin kaya makin limpah kuasa Allah mana haleluya 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 makanya jangan dicincang itu tabernakil saya sering bilang saudara bahwa tidak ada tabernakil kalau tidak ada pintu kema kalau tidak ada pintu gerbang kalau pintu gerbangnya sudah kita anggap tidak level lagi bagaimana kita bilang kita masih tabernakil bisakah kita tunjukkan tabernakil tanpa pintu gerbang loh betul gak haleluya bisa kita katakan bahwa ini adalah tabernakil tanpa pintu kema gak bisa itu semua harus lengkap itulah tubuh kristus haleluya jelas ya amin jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa pasukan tentara Tuhan itu adalah tubuh kristus di dalam kitab yeskel pasal 37 ayat yang ke 10 tadi saudara lalu aku berbuat seperti diperintahkannya kepadaku dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka ya napas hidup ini berbicara kekuatan roh haleluya sehingga mereka hidup apa kembali mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar jadi tubuh kristus itu adalah tentara Tuhan di akhir zaman kurang nangkep ini setuju atau tidak setuju atau bagaimana sekali lagi tubuh kristus itu adalah tentara Tuhan akhir zaman amen tubuh kristus itu adalah pasukan Tuhan akhir zaman amen tubuh inilah yang menahan kekuatan musuh dan menggarami dunia sampai Yesus ada di awan-awan dan tubuh inilah yang akan diangkat masuk dalam perjamuan kawin anak domba dalam haleluya kita akan lihat kriteria dari tentara atau pasukan Tuhan haleluya yang juga menurut Yeskiel 37 ayat 10 adalah tubuh kita ada ngerti semua kan Yeskiel pasal 37 ini ini tadinya adalah tulang-tulang kering yang ada di lembah ya kan ya terus mereka dinubuati oleh Yeskiel dan akhirnya hidup kembali dan ternyata dalam ayat 11 bahwa tulang-tulang kering itu adalah orang Israel yang sudah hidup tanpa pengharapan putus asa umat Tuhan yang putus asa pendeta yang putus asa haleluya suami yang putus asa istri yang putus asa tolak dalam nama Yesus haleluya itulah yang disebut tulang kering tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap kami sudah hilang itulah seluruh kaum Israel makanya dalam Iremia pasal 48 ayat 8 pembinasa akan datang ke setiap kota tidak ada kota yang terluput lembahkan binasa tanah datar habis musnah seperti yang difirmankan oleh Tuhan lembah tapi tidak disebut di sini gunung juga akan hancur tidak ada kenapa gunung tidak ikut hancur karena di gunung Tuhan kita diselamatkan haleluya jadi yang dilembahkan binasa itulah yang sudah putus asa kan tulang kering tadi dilembah haleluya gambaran orang yang sudah tidak lagi punya penghak pengharapan entah siapapun dia mau pengusaha atau pendeta pokoknya sudah putus asa saya berharap di sini tidak ada yang putus asa haleluya 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 tanah datar habis musnah ini Kristen lembah Kristen putus asa Kristen tanah datar ini gambaran Kristen yang rata-rata makanya waktu Lut mau selamat dari Sodom dan Kumora Tuhan berfirman naiklah ke gunung supaya kamu selamat tapi Lut memilih ke lembah makanya haleluya terjadilah yang tidak harus terjadi lahirlah muab dan A yang dilarang masuk menjadi umat Tuhan haleluya kenapa gunung tidak ikut binasa karena di gunung Tuhan kita umatnya digembalakan karena gunung Tuhan itu bicara penggembalaan yang benar itulah penggembalaan dalam kekuatan kuasa firman pengajaran yang disertai dengan kekuatan roh kudus kesaksian roh jadi bukan cuma kesaksian firman tapi juga kesaksian roh katakan amin sekali lagi saya sudah bolak-balik memang sampaikan tapi biar yang baru juga mengerti bahwa kita tidak boleh hanya kaya akan firman tapi juga kita harus kaya akan pengalaman dengan roh kudus dan kita harus terus bergaul karena kita berkata ketika kita menerima roh kudus dia akan menuntun kita dan akan memimpin kita setiap saat dan roh kudus adalah satu pribadi dan dialah sekarang yang menyertai kita amin nah biasanya para pendeta takut berbicara dipimpin roh kudus sebab banyak yang menyimpang sebenarnya mudahnya kalau hatinya lurus pasti ketemu roh kudus tapi kalau hatinya seperti si Simeon tukang sihir yang ingin membeli kuasa roh kudus dari si Petrus pakai uang langsung Petrus bilang binasalah kau dengan uangmu itu kau tidak akan ambil bagian dalam hal ini aku melihat hatimu seperti em penuh kepahitan makanya supaya jangan roh kudus yang datang pastikan jangan ada kepahitan di hati kita haleluya lihat saya semua ini saya pastikan saya garansi tidak ada orang sombong yang bisa dituntun roh kudus ingat itu haleluya haleluya ini sudah harus makanya ini kita mau kenapa kita susah bergaul dengan roh kudus karena roh kita bermasalah gak sepadan jadinya coba roh kita sehat pasti dia mudah terkoneksi dengan roh kudus dan dia bisa bersama roh kudus dan sinyalnya kuat dia bisa nangkap apa yang roh kudus mau dan dia bisa berjalan nah ini makanya kita lihat makanya jujur saudara makanya biasanya untuk menggantikan keadaan roh kita yang rusak ini kita perkayalah menghafal ayat kita perkayalah menyambung nyambungkan ayat supaya jangan kelihatan kita bermasalah dalam roh tadi sambil makan ada bapak-bapak pendeta bersaksi ada pendeta jual gerejanya ini di batam katanya dan ada lagi kawan bilang itu bukan yang pertama itu sudah yang kedua kali dia jual gereja saya sampai bongong-bongong masa orang setengah mati mau bangun gereja dia malah jual sampai dua kali lalu saya tanya emang gak ada jamatnya ada loh kalau ada terus ya kalau kotba itu sama soko-soko guru pun bisa didudukan dia supaya dia yang kotba pasi lidah pengetahuannya gak usah ditanya pokoknya haleluya tetapi rohnya busuk makanya saya bilang gak jaminan orang menguasai pengajaran rohnya udah sehat perhatikan rohmu sekali lagi kau boleh jago bicara sorga kau boleh jago bicara Tuhan tapi pertanyaannya nyambung gak rohmu dengan rohnya sebab Allah itu adalah roh dan firman itu juga adalah roh firman yang ku sampaikan kepadamu adalah roh dan nubuat kata Yesus haleluya jadi firman yang adalah roh itu hanya bisa ditangkap oleh roh manusia yang sudah dibaharui oleh Tuhan dan kalau sudah dibaharui ini harus dibangun jadi kita harus membangun manusia rohani kita makanya saya sering udah berapa kali saya singgungnya tentang Daniel Daniel itu punya roh yang luar biasa makanya Raja Nebuchadnezzar tersungkur bukan cuma kepada Tuhannya Daniel dia tersungkur ke pribadi si Daniel dia juga pernah nyembah tak kata abehoin budak gohnya canisrael tak kohami halaihu bereko hirana mangida jahub haleluya 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 jadi Nebuchadnezzar sekalipun pernah menyembah Daniel kok bisa seorang Daniel bukan tentara dia hanya tawanan perang yang dijadikan untuk jadi budak sampai disembah Alkitab mencatat Daniel punya roh yang luar biasa pasukan Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan umat Tuhan yang rohnya luar biasa haleluya haleluya kalau rohnya luar biasa walaupun nyampe tadi jam 4 ibadah seharian dijamin tidak mantuk haleluya 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 itu roh yang luar biasa karena ding-ding pun ditembus ata pun ditembus karena yang berbicara saudara biasanya menurut penelitian kemampuan orang mendengarkan cerama hanya 15% dalam waktu tertentu ini sudah melampaui batas season pertama tadi 2 jam ini kemungkinan paling sedikit 3 jam haleluya berat saya lihat haleluya jadi bagaimana kita membangkitkan roh kita sebab kita adalah manusia roh makanya dalam galatia firman Tuhan katakan hiduplah oleh roh hiduplah oleh roh hiduplah oleh roh dan berilah dirimu dipimpin oleh roh pertanyaannya sekarang bagaimana cerita hidupmu hari-hari belakangan ini masih ada gak pengalaman dipimpin oleh roh haleluya 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 adam sebelum jatuh ke dalam dosa dia lebih pekal dengan dunia roh dari dunia nyata makanya adam dan hawa tidak merasa malu walaupun mereka telan telanjang gak merasa malu karena mereka lebih peka dunia roh dari dunia nyata makanya tidak pernah ada tertulis di Alkitab karena adam dan hawa telanjang angin berhambus maka gembunglah perutnya lalu pergilah hawa mencari pohon kayu putih mengambil daunnya menggosok kosoknya lalu diurutlah si adam lalu mulailah keluar angin dari puri-purinya dan dari jalur yang sebenarnya gak ada ayat yang berkata demikian pertanyaannya kok adam bisa gak masuk angin ya padahal gak pake baju kita udah pake baju ada baju dalam baju luar pake selimut lagi tembus angin kembali haleluya itu kenyataan kenapa adam tidak pernah flu filek demam dan sakit kepala kalau adam flu lalu hawa bilang dikomiks aja gak pernah kok bisa karena mereka lebih dipengaruhi hukum roh daripada hukum natural hukum lahiria kita adalah mahluk roh lihat saya semua mau kembali ke gambar dan rupa Allah mau kembali serupa dengan Tuhan yang serupa itu rohmu yang harus dibangkitkan kalau udah rohmu bangkit karakter pasti berubah cara berpikir berubah imannya bangkit itu udah pasti cinta Tuhannya wow haleluya penyembahannya wow haleluya 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 ya jadi sekarang bagaimana kita mengerti melihat memahami kriteria dari pasukan tentara Tuhan yang adalah tubuhnya itu haleluya haleluya saya masih akan bagikan ini saudara yang pertama kriteria dari pasukan Tuhan adalah seorang yang memiliki roh yang tangguh beda loh orang kalau rohnya tangguh ayatnya cuma satunya tapi beda ketika dia ngomong si kawan ini udah 150 ayat biasa aja kok lebih berdampak ayat yang satu tadi itu pun kisah 118 lebih hidup dan lebih memberkati ke orang yang mendengar daripada si kawan ini dengan 150 ayat sambung menyambung menjadi satu itulah pengajaran haleluya tapi kok rasanya biasa aja gak ada sesuatu yang greget gitu yang masuk ke hati ya memang sih kita ngerti iya oh gitu tapi yang langsung nembus ke roh kan kita bisa rasa roh kita dikasih makan ini masalahnya kita ngerti gak kita bisa bedakan gak ini jiwa kita lagi makan atau roh kita bisa ngerti gak kalau tubuh kita lagi makan kita semua tahulah tadi itu tubuh kita lagi makan nah lagi dengar kotba begini saudara bisa bedakan gak ini jiwamu yang dikasih makan sebatas jiwa yang disentuh atau sampai menyentuh kerohmu nah biasanya kalau roh kita makin bangkit roh kita makin kuat itu terasa dan sehebat sehebat apapun orang bicara kalau itu gak dari roh disampaikan kita langsung merasa walaupun ajaran itu bagus dan benar murni tapi disampaikan bukan dengan roh kita langsung bisa nangkep kenapa dia hanya menyampaikannya dengan jiwa kita udah harus nangkep nih semalam dalam ibadah kami disini ada sekitar delapan jiwa baru nah ada dua jiwa baru duduk di bangku ketiga dua ibu-ibu bawa anak lagi dan dua ibu-ibu ini adalah pelayanan rumah singgah kita jadi kita sekarang kunjungi kampung-kampung dan kasih makan orang miskin kita kumpulkan orang dari berbagai bangsa bahasa gaum siapa aja gak peduli apa agamanya gak peduli pokoknya dia masih manusia kita kasih makan haleluya karena ada ayat berkata beri mereka makan haleluya dan Tuhan bicara ke saya tiga bulan yang lalu beri mereka makan saya gak ngerti maksudnya apa Tuhan dan akhirnya Tuhan kirim hamba Tuhan untuk menyampaikan menjelas apa artinya itu dan mereka sudah lakukan itu dan mereka memberi makan sampai puluhan ribu tiap hari gila ya jadi ada satu yayasan memberi makan orang miskin puluhan ribu tiap hari jadi mereka punya dapur umum sekali masak bisa langsung 10 ribu bungkus itu baru keren haleluya dan sewaktu itu masih bingung itulah hebatnya Tuhan ini langsung Tuhan kirim datang pas kami gak janji materinya apa begitu mereka datang loh kok apa yang Tuhan bilang bulan yang lalu itu yang dia sampaikan nyambung langsung praktek kami praktek dan sudah lebih dari 2 ribu orang kami kasih makan dalam 2 bulan terakhir ini lebih dari 2 ribu orang haleluya dan ada orang-orang miskin yang tidak punya sepatu sekolah pakaian sekolah mereka kalau memang sangat butuh kita tolong uang sekolah butuh kita tolong kita belajar berkat oleh karena kamu segala bangsa diberkati dan firman Tuhan ketika pertemuan Paulus dengan rasul-rasul di Yerusalem Paulus berkata bahwa kita harus selalu mengingat orang miskin jadi orang miskin tidak boleh diabaikan nah dari pelayanan rumah singgah itu datanglah beberapa padahal tidak diajak ibadah sampai banyak yang nangis kok kalian tidak kenal kami tapi kok kami dikasih makan sampai nangis makan nasinya habis makan diajak menyembah diajak memuji Tuhan dikasih renungan 5-10 menit didoakan pokoknya ingat Yesus ya itu saja kita tidak ajak ke gereja tidak nanti biar Tuhan sendiri yang beracara apalagi kami ini sudah langsung dibilang haleluya karena si topas gadu-gadui haleluya 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 saudara datanglah semalam jadi pulang ibadah diantar sama jemaat karena agak masuk ke dalam lalu jemaat yang antar ini cerita ke saya pak dua ibu itu cerita tadi waktu kuantar pulang dia bilang belum pernah kami rasakan kebaktian seperti itu sejak dunia diciptakan haleluya dia bilang beda kali ya dua jam lebih pendete itu khutbah kok kami tidak bisa rasa jamnya sudah sampai dua jam katanya padahal kalau di gereja kami di seberang gunung sana haleluya di gereja seberang lautan sana 15 menit udah rasanya seperti mau gempa terjadi 20 menit gempa dengan kekuatan 12,5 skala liter jadi harus segera melarikan diri ngerti maksudnya tapi kok bisa karena beda roh mereka disentuh jadi ketika firman kita sampaikan dalam roh maka yang disentuh yang mendengar adalah rohnya ketika rohnya disentuh maka dia akan keluar dari hukum alam dia masuk ke hukum roh tanpa dia sadari karena dia tidak mengerti paling dia cuma ngomong begitu tapi nanti makin lama oh keren katakan keren katakan haleluya haleluya ye 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 kalau sudah roh ngomong ye 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 itu langsung terasa padahal itu tidak ada ayatnya haleluya haleluya nah sempat kaya ayat hebat lagi pengetahuan rohnya jelas dijungkir balikan dunia amin haleluya nah ada seorang nabiah wanita dia seorang yahudi tapi tinggal di australi dia bilang beberapa waktu yang lalu saya seperti berbincang bincang dengan tuhan saya sih tidak dengar suara jelas tapi dia nabiah tidak usah diragukan lagi kami yang mengerti karena saya sudah kenal sejak tahun 92 lalu dia bersaksi karena baru-baru ini dia datang tapi dia kesaksiannya beberapa tahun yang lalu dia bilang gini dia punya pangkilan untuk orang Batak dan dialah ibu rohani saya dia yang membimbing saya dulu tahun 92 setelah saya ada disini kami ketemu dan herannya 10 tahun sebelum kami ketemu tahun 92 dia dapat visi dari australi bahwa dia akan ada di satu tempat air di dekat air yang besar dibilang sungai enggak dibilang laut enggak dan dia cari-cari di indonesia begitu sampai ke balik dia bilang ini dia dan mereka disini begitu ketemu saya saudara tahu enggak dia bilang ini ini orang yang kulihat dalam penglihatan itu Tuhan bilang ada seorang yang sudah menunggu kau disitu aku telah mengutus dia lebih dahulu dan nanti begitu dia bertemu denganmu dia akan bersuka cita dan aku lihat orang itu datang dalam penglihatan itu mobilnya jelek betul aku waktu itu datang pakai mobil mobil yang jelek semua tepat ketepatannya enggak usah diragukan itu 10 tahun sebelum kami ketemu tahun 92 haleluya jadi pelayanan saya ini semua pelayanan dibangun dengan roh nubuatan dan didewasakan oleh firman pengajaran mempelai itu jelas makanya tubuh Kristus dibangun di atas dasar rasul dan nabi apostolik prophetike jadi jangan sampai berpikir enggak ada lagi nabi sama rasul omong kosong masih ada tapi mana ya karena sudah tidak lagi ada roh kudus di gereja dan hamba batuan makanya enggak pangkit kedua jawatan ini atau roh kudusnya tipis airnya semata kaki mungkin kalau semata kaki masih mending mungkin cuma banjir seperti air tumpah dari gelas sekali di lantai itu enggak semata kaki kan cuma se alas kaki haleluya kita pernah lihat air tumpah dari gelas itu cuma se alas kaki kalau kita udah semata kaki ngalami air hidup itu mengalir udah beda udah udah rasanya itu udah mungkin inilah kita masih semata kaki ya nanti makin naik sampai ke lutut makin naik sampai ke pinggang apalagi menjadi sungai dimana kita enggak bisa lagi berenang haleluya pokoknya orang datang ke gereja langsung megap-megap enggak mau pulang kenapa orang ingin cepat-cepat pulang dari gereja kita ketiga ibadah karena kering haleluya Tuhan mau menenggelamkan kita semua dengan air hidupnya haleluya 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 nah udah kemana tadi kesaksianya ya saudara dia bilang begini jadi waktu dia seperti berbincang-bincang dengan Tuhan dia bilang begini Tuhan seperti ngomong begini kalau ada lima orang Batak bergerak dengan apiku menurutmu kira-kira dampaknya kayak apa dia bilang dasyat Tuhan kalau ada sepuluh makin dasyat Tuhan kalau ada seratus Tuhan bilang Indonesia diselamatkan bangsa-bangsa akan dilawat saya enggak tahu kok Tuhan konsen dengan kita ya ada apa dengan orang Batak ini memang agak unik sikit karakter kita uniknya dimana keberaniannya itu kita enggak perlu kaya enggak perlu pintar soal berani jago semua salah pun tetap berani itu kelebih apalagi sempat pintar berani bedang betong hotman Paris dijual semua orang si sarung pahit si Indonesia kita dibohongi sekelas jenderal Prabowo calon presiden oleh seorang sarung pahit saya jujur saya tanya-tanya sarung pahit itu masuk kemana si Barani saya bersyukur enggak ada hubungannya dengan si Mbak Juntak tapi ternyata di grupnya ada pula mereka si Mbak Juntak haleluya coba untuk kasus hoax itu si Mbak Juntak satu yang ngomporin satu lagi itu Huta Huta Hayan kasus perpajakan gayus yang tampil sekarang kita mau coba ini ya di mana di sisi mana di lini mana orang Batak enggak menonjol di bidang selebriti judika bela safira saya pikir bela safira itu orang Manado atau orang Sunda baru Juntak enggak siapa tahu ada yang belum tahu gitu loh haleluya yang terlebih terlebih tapi ini kan saya bicara artis ada lagi Lea Siman Juntak teman haleluya dan kalau bicara berani pokalkan hanya di kita lah istilah gini si juluk matani horbo romusia ngerti gak si juluk pak depari kalau juluk gini kalau juluk karena itulah kelebihan suku kita udah bodoh miskin dari kampung tapi berani sempat pintar diurapi rohnya tangguh firman pengajaran mempelai yes benang betong sudah tau gak siapa yang ditunggu dunia sekarang orang-orang yang di depan saya ini saudara lagi ditunggu dunia haleluya makanya jangan berkecil hati dulu kita dari kampung dari dulu saya selalu bilang jangan pernah minder karena kita orang kampung kita memang orang kampung tapi sorry kita gak kampungan haleluya haleluya makanya jangan pura-pura miskin miskin itu saya sering sakit hati kalau pendeta ke rumah orang kaya jangan pakai sepatu yang bagus itu katanya kenapa? nanti jadi sikit dikasih persembahan kita tengoknya kita sepatu kita bagus katanya aduh mental kawan ini pergi udah langsung mentalnya mental minta-minta aku gak kalau udah ke rumah orang kaya justru aku pakai mana yang paling keren yang bermerek yang branded kalau ngomong branded itu harus terjeblik lidah branded kalau dia mau ngasih kalau tipis biar segan kalau gak mau yang besar ya sekaligus biarin aja kaya mental miskin ya itu banyak kaya mental miskin haleluya jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan memang banyak saya udah banyak kok dengar orang bilang begitu sampai pernah Habib Rijik bilang orang patah ini kalau udah masuk muslim ini kita harus toncolkan makanya langsung Dagnil Siman Junta langsung ketua pemuda pemadiah ada lagi macam-macam itu nanti ketua IP mungkin jangan-jangan haleluya hello makanya ayo anugerah yang Tuhan berikan itu kita persembahkan bagi Tuhan haleluya itu kelebihannya tapi ada kekurangannya sombongnya itu memang keberaniannya itu justru karena sombongnya karena raja semua saya lama nyari-nyari apa sih artinya raja paduha rupanya raja paduha negatif raja paduha artinya gak bagus gitu pemalas udah pemalas buruk kelakuannya masih dibilang sebagai raja ya pantaslah makanya orang Batak semiskin-miskinnya sebodoh-bodohnya sekampung-kampungnya kalau sombong itu diusahakan kita harus berdoa dari situ makanya sempak orang Batak bisa direndahkan menerima ketika direndahkan pasti hebat ada kawan pendeta bilang coba cari orang Batak yang jemaatnya diatas dua ribu orang hampir gak ada kalau ada satu dua melalui Dr. tiden dengan yesus berani anda kata yesus benar sorry komandan jujur Saya berdoa pada Tuhan Tuhan Saya rindu menjadi hamba Tuhan yang diberkati Ribuan jemaat tapi tetap rendah hati Dan dulu waktu saya mau jadi gembala Cita-cita saya saudara tau gak Saya mau jadi pendeteng rendah hati Ayo kita mau jadi pendeteng rendah hati Biarpun nanti jemaatnya udah puluhan ribu orang Tetap rendah hati Oh mobilnya ganti-ganti tiap hari Tetap rendah hati Karena naik angkot Kalau gak naik angkot Ngapain kau tiap hari ganti-ganti Langsung jangan bayangannya Berarti mobil saya ada seratus Naik angkot Amin Walaupun makin dipercaya Tuhan Firman pewahyuan makin rendah hati Haleluya Sudah menjelajah dunia Makin rendah hati Ada kawan pendeta pernah bilang gini Pak Kok kayaknya bapak biasa aja Maksudmu Ya kau kan udah kemana-mana Udah gini-gini Tapi kok biasa aja Jadi maksudmu harus gimana Ya biasanya Kalau pendeta udah kayak gitu udah sulit pak Udah bahaya pak Udah Kita mau ketemu pun udah harus Berdua dulu kita pak Bahasa roh Alah kau ku bilang Jangan bawa aku ke dalam pencobaan Itu yang ku benci dari dulu Haleluya Kita harus jadi hamba-hamba Tuhan Yang didapati Tetap menjadi hamba yang setia Amin Jadikanlah aku hamba yang baik Hamba yang setia Dan berkenan padamu Ku mau melakukan segala perintahmu Dan melayani mu Terkasihmu Aku hanya hamba yang tak berguna Yang hanya lakukan Yang harus kulakukan Berikan aku hati Lembut dan penuh kasih Hati yang taat dan setia Aku sadar betapa Kasihmu padaku Dengan sekenap hati Aku pun mengasihimu Biarlah dengan segala Yang ada padaku Hanya bagi Yesus Suamiku Haleluya Kalau saudara naik ke lantai tiga Di sekretariat Itu menara dua kami Itu saya buat Besar ayat ini Yang ada di Lukas pasal 17 Kami hanyalah hamba yang tak berguna Yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan Terus lagu ini Aku buat lagi balihonya Besar Aku buat disitu Untuk mengingatkan Agar jangan sampai Lupa daratan Haleluya Jadi walaupun nanti gerejanya Lima lantai Tujuh lantai Dengan ukuran Tiga puluh Kali lima puluh Loh kenapa ketawa Jangan lagi ceritakan ke saya Tertawanya si Sarah Udah aku bilang dari tadi Haleluya Haleluya Kita tetap menjadi hamba yang rendah Karena bukan itu tujuan kita Tujuan kita adalah Menyukakan hatinya Jujur loh Sampai sekarang Aku merasa tidak punya apa-apa Ya Makanya aman Saya tidak merasa punya apa-apa Saya bahkan bisa merasa Seperti tidak punya apa-apa Bahkan kadang-kadang Ya Apa sih Gitu Haleluya Bahkan merasa Kayaknya Ya gitu Ya gitu lah Sulit Mau diinikan ya Haleluya Makanya saudara Ayo kita habis itu kesembungan Karena saya sudah korban Dulu saudara Ya Sakit Jadi orang sombong Tersiksa Tau ciri-ciri orang sombong Miskin Mati Hina Ciri-ciri orang rendah hati apa Diberkati Karena Coba yang di Amsal itu Lupa saya kalimatnya Amsal Ganjaran kerendahan hati Amsal 22.4 Ganjaran kerendahan hati Dan takut akan Tuhan Apa Kaya Terhormat Dan hidup Seharusnya kerendahan hati Membuat kita Berlimpah-limpah Terhormat Dan hidup Hidup jasmani Hidup rohani Kaya jasmani Kaya juga rohani Haleluya Jadi seimbang semua Mana haleluyanya Haleluya Sehingga kita jadi berkat Haleluya Haleluya Saya ngalami Saudara tinggal tunggu aja Nikuti aja apa yang dia mau Saya sampai hari ini Gak pernah buat proposal Dulu menolak Bantuan luar negeri Justru saya Terbalik Saya hanya belajar Nikuti apa yang Tuhan mau Apa yang Firman bilang Apa yang roh kudus tuntun Tentu roh kudus dan firman Tidak akan pernah Bertentangan Itu sama Satu saudara Haleluya Dan saya hanya belajar taat Dan saya lihat Kita bisa semua begini nih Ya ini Dikerjakan roh dan firman Kita gak ada Bantuan dari Semua ini hanya Dari jemaat Tidak ada yang di luar jemaat Semua hanya dari jemaat 100% Haleluya 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 Itu jemaat itu Jadi mereka di luar terliak Ya Haleluya Kenapa bisa orang kampung begini Kan kami orang kampung Perbalik Ini di Bali Gak ada Malnya Indomaret pun Sama Alpamidi baru pun ada itu Itu pun sempatnya Mau dihalangi Kami doakan Kasian Sampai kiamat Gak ada Indomaret Padahal dulu saya bercita-cita Mau buat Jaitun Mall Saya berharap Biarlah ada mall Sebelum kiamat Walaupun katakanlah Sebulan lagi kiamat Kalau aku ada uang Akanku bangun mall Biar jangan terus kampung Kota kami Yang kami kasih ini Jadi Kalau ada Pernah Saya gunting rambut Di Salon Lalu Eh kok kurang sekarang Pegawanya Cik Saya bilang Kebetulan orang Chinese Yang gunting Itulah kemarin Ada yang dari Medan Udah mau datang Kesini ke Bali Terakhir gak jadi Katanya Ya kenapa gak jadi Ditanya pula sama aku Ada gak mall di Bali Ya aku jawab Jujur gak ada Gak ada mall Katanya Hanya gara-gara Gak ada mall Dia lebih memilih Pengangkuran di Medan Dari bekerja di Bali Tersinggung saya Haleluya Tapi Walaupun begitu Pelosip ini Sudah sedikit lah Mengingatkan orang Dimana-mana Bahwa Bali Masih hidup Haleluya Bali Masih hidup Amen Walaupun sudah Nyaris mati Ya Dahulu Sekarang masih hidup Dan akan menjadi Kegerakan lawatan Untuk daerah kita ini Haleluya Haleluya Jadi Kriteria pasukan Tuhan Itu memiliki roh Yang kuat Roh yang kuat Itu dihasilkan oleh apa Satu Korintus Satu Korintus Pasal 4 M14 Satu Korintus Pasal 4 M14 Hal ini Kutuliskan bukan untuk Memalukan kamu Tetapi untuk Menegur Kamu Terus Sebagai anak-anakku Yang kukasihi Katakan Amen Kenapa Teguran Menghasilkan roh Yang kuat Karena ada Ayat lain juga Berkata Dengan banyak Penasehat Satu kerajaan Mengenakan Kokoh Dan kuat Menolak Teguran Dalam Amsal Pasal 29 Coba Amsal 29 Haleluya Amsal Pasal 29 Ayat pertama Siapa Bersetegang leher Walaupun telah Mendapat teguran Udah ditegur Tapi lehernya Masih tegang Tegang leher Ini memang Alkitab ini Buat kata-kata Memang luar biasa Leher tegang Walaupun Sudah ditegur Terus Akan sekonyong-konyong Diremukan Tanpa dapat Dipulihkan lagi Jadi ternyata Teguran itu Mendatangkan kekuatan Makanya Kalau kita menerima Teguran firman Kita menerima Teguran lewat Nubuatan Jangan langsung bilang Kalau udah itu teguran Uji dulu Uji Kalau teguran Langsung uji Tapi begitu Dinebuatkan Bulan depan Kau dapat mobil Amin 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 Haleluya 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 Itu langsung Haleluya 12 kali Tapi begitu Ditegur Hai istri Tunduklah pada suamimu Darah Yesus Nengok suaminya Ada istri-istri Begitu Tunduk si iya Itu firman Tapi tengok suaminya Dulu Kalau suaminya Kurang ajar Kita kasih asam Kita kasih asam lah Haleluya Haleluya Ini saya hanya Menyambung lidah Pak Pak Galiming Amin Ibu Ibu Jauh Amin Amin Haleluya Haleluya Memang teguran itu Tidak enak Itu sakit Sepertinya kita Kayak dipermalukan Makanya tadi Ayat yang keempat belas Itu ya Ayat empat Empat belas Ya Hal ini Kutuliskan Bukan untuk Memalukan Memang Seperti Dipermalukan Ketika ditegur Tapi Kalau kita siap Itu justru Membuat kita Tambah Rendah hati Amin Kalau kita Tambah rendah hati Tahu gak saudara Rohmu Makin Tangguh Amin Haleluya Sebab Kalau kita tambah rendah hati Mudah Mengerti firman Mudah Menyerap Amin Bisa nyimpan Firman di hati Amin Dan berakar Bertumbuh Oh pastilah ini Jadi Akan jadi Tercetak Menjadi orang yang hebat Di tangan Tuhan Amin Haleluya Jadi Makanya suratku Pernah Ada kawan pendeta Cerita Saya pernah masuk ke warung padang Katanya Nah ketika dia masuk ke warung padang Dia Lihat tulisan di dingding Dia buat begini tulisannya Jika anda puas Menikmati menu yang kami hidangkan Jangan beritahu kami Tapi beritahu pada orang lain Tapi jika anda tidak puas Tolong jangan beritahu orang lain Beritahu pada kami Kalau warung padang bisa begitu Kenapa gereja enggak? Makanya warung padang ada di mana-mana Laku di mana-mana Betul enggak? Di mana warung padang enggak laku? Di mana warung padang yang tak ada? Ke Bali cari warung padang? Ada Kemana? Samosir? Ada Parsoburan? Ada Ada warung padang? Hampir ada Haleluya Kita kalau ada jemaat yang bilang Pak Kayaknya Musik kita itu Pemainnya semua Kayak masih asal-asalan Udah lah nikmati Mengucap syukur dalam segala hal Memang Tapi kalau bisa dibuat yang lebih baik lagi Kenapa? Memang kita harus Belajar menikmatilah Tapi kalau bisa dibuat Jangan sampai ada salahnya Seperti tadi Kata Pak Parhusip ini Kalau mau Ngerasakan bagaimana Sound system yang lembut Dan bunyi Alat musik yang Pokoknya enak Datang ke gereja kami Haleluya Mau datang? Nanti kita akan buat KKR bulan 11 disana Haleluya Nah kenapa? Ya Ini Ya karena memang inilah Yang ku tahu Beginilah keadaan Alat musik kami Tolonglah nanti bro Tolonglah Karena ini kan Ahlinya Kalau ada waktu nanti Kalau memang harus dijemput dari medan Kesini Kami jemput Ya Kami siapkan penginapan Ya Ada Ada toiletnya di dalam Ya Ada Kita buat nanti buah lengkap Semua Ya Kita layani Tolong kami Ini berarti bulan depan Sound system kita Sama alat musik Akan lebih Lembut dan jelas Ya kita harus mau terbuka Gitu loh Kalau pemimpin pujian Kok itu itu aja Kita perlu evaluasi Haleluya Suaranya udah fals Contoh Kenapa? Oh sudah ada yang mulai ini Ya sudah lah Kan buat Lah lamaran Atau dicari worship leader Di dalam fellowship Jaitun ministry Balik Ya contohnya Kalau Kalau contohnya Ada yang lebih bagus Ini Karakter oke Kayaknya Ya kita bisa terima gitu loh Jangan karena baru tulang kita Dan anak amang baru kita Itu terus yang kita buat Di panggung Ada yang lebih berpotensi Kita abaikan Jangan Saya gak peduli siapapun Saya ke pengerja Saya bilang Ya memang Itu anak saya Pemain drum Baru saya paling bungsu Penari Yang paling pertama Worship leader Ujian Tapi karena memang punya bobot Bukan karena baru saya Bukan karena anak saya Dan boleh dibilang Di jaitun ministry Tidak ada yang melebihi Kalau memimpin pujian Dari baru saya Di jaitun ministry Dan di kami Tidak ada yang melebihi Anak saya yang main drum Tapi Penari Masih tunduk dia Kepada pimpinan Ada lagi yang melebihi dia Tunduk Amen Jadi kita harus terbuka Gitu loh Jangan dipaksakan Karena ini Anak jemaat yang suka berkorban Dan lumayan korbannya Asal lokot Biar jangan pergi lagi Kemana-mana orang ini Kita ikatlah dengan pelayanan Licik loh kau pendeta Licik loh itu Ngerikali itu loh Itu licik loh itu Itu permainan busuk Kau kasih dia pelayanan Tapi hanya karena Kau mengingin uangnya Biar jangan pergi dia ke gereja lain Kita ikat aja Tangkatlah Kita angkatlah sintua Si Huta Hayan itu Contohlah dulu Karena Di jemaat ini Perpuluhannya paling besar Kita ikat dia dengan pelayanan Biar kalau ada nanti Pendeta lain yang menggoda dia Biar tidak mau dia Karena udah terikat pelayanan Nah itu ada kejadian Kawan kita ini Ada satu keluarga Ditaru utung Udah jatuh cinta Kefirman yang disampaikan Udah jatuh cinta Kalau istri Dari keluarga itu Bah Udah dianggap ini Gembala kandung Lalu ku tanya Lalu Bagaimana suaminya Kalau suaminya juga Welcome pak ke saya Kalau saya datang Semua didengar suaminya Lalu Ibadah kemana Masih ke gereja lama Lalu kenapa Kata istrinya Suaminya gak mau Pindah ke kita Karena Diikat gembala itu Dengan Pelayanan Jadi datang suaminya Segen kali aku meninggalkan gereja itu Banyak kali tugasku Dikasih pak gembala Jadi dikasih tugas Hanya untuk Mengikat Perpuluhannya Itu sadis loh Kita sadari gak itu Kejahatan yang mengerikan Kita anggap itu selama ini Wajar-wajar saja Sorry loh Dan saya tahu Banyak yang melakukan itu disini Saya tahu Kita harus bertobat dari situ Haleluya Haleluya Itu kejahatan Itu kejahatan Amin Saya justru ke orang kaya Saya bilang Kalau mau pindah Silahkan Mau minta uangnya kembali Gue kembalikan Untuk jaga hati loh Jadi gak ada orang kaya Di gereja ini Yang berani ngomong ke saya Untuk melawan kebenaran Untuk melawan kebenaran ya Gak ada yang ngeluncak Gitu lah istilahnya Semua bisa kuat Bah Eh berkamu di tinggi gereja Oh Eh berkamu di tinggi gereja Asal pas Kalau pasnya Ya aku bertobat Mereka pun nanya Ah memang gembala kita ini Kalau udah kebenaran Memang sincing gak mundur Tapi kalau udah salah dia Begitu kita dorong Mundur dia satu kilometer katanya Merendahkan hati Bagaimana gak kecantol Itu cara mengikat jemaat Ikat dengan kebenaran Udah gak ada panggilannya melayani Saya pernah khotbah di satu gereja Lalu Biasakan kita kalau khotbahkan Sama kayak bapak ini ada yang baca kan Lalu saya bilang Ada gak yang bisa baca Oh ini biasa pembacaku Kata pendetanya Lalu bacalah Gak sejahtera kulit orang ini Baca kayak Aduh Jadi sering lah Aku yang baca sendiri Jadi kami kayak perang Udah aku baca nih baca lagi Jujur saya jadi gak sejahtera Tapi gak apa-apalah Khotbah diselesaikan Kan sebagai pendeta Kita harus tetap bisa menutupi kekurangan Jangan sampai ini Selesai Lalu aku ngomong dengan gembalanya Itu kayaknya Maaf, maaf, maaf bro Saya bilang Itu gak jelas itu yang baca tadi itu Itu kenapa itu Kok itu pembaca bapak Aku bilang Iya Kok bapak bisa sejahtera dia baca Aku gak Itu kayak gak jelas itu orangnya Aku bilang Iya lah Tapi orang tuanya Banyak kali membantu kita katanya Orang tuanya itu yang mendukung kita Jadi karena orang tuanya mendukung Kau rusak pelayanan Kalau memang itu panggilannya Buat dia disitu Tapi jangan kau paksakan dong Tunggulah nanti bro Katanya Sudah parah kawan ini Kupikir Haleluya Dulu kawannya itu Kawannya Kawanku ini Tapi kita harus hasil hati ya Amen Amen Bapak Ibu Saudara-saudaraku Haleluya Istilahnya nih Kita harus jaga Tahbisan kita Nah itu baru benar Jadi bukan asal pakaiannya Asal udah lurus Udah itu tahbisan Jadi jangan yang lahiri ya Jadi ukuran tahbisan Nih di dalam Di dalam Haleluya Ada saya pernah pakai celana jeans Loh udah pakai celana jeans bapak Kenapa rupanya Masa siwet tahbisan Apa pula hubungannya celana jeans Dengan tahbisan Dimana yatnya Kalau pakai celana jeans Melanggar tahbisan Celana jeans itu juga Saya pakai sopan kok Enggak yang robek-robek gitu Enggak Kalau yang robek-robek gitu Udah apa gitu Disini pun robek Ya boleh lah Iya kan Jangan kan celana jeans Celana gini pun Kalau sudah berlampu merah disini Mana mungkin lagi dipakai Haleluya Haleluya Jadi Dan Wah ini sedikit ya Saya mau bagikan Saya banyak diacar Tuhan Sudara Saya tahu beberapa hamba Tuhan Yang sangat luar biasa Tapi akhirnya pelayanannya Hancur Mengerikan Ya kemungkinan Kalau saya ngomong Namanya Sudara tahu semua Tapi gak usah lah Kita mau dapat kebenaran aja Lalu sudara Saya pernah ketemu Staff yang paling dekat Dengan pendeta ini Lalu saya bilang Aku gak terima Saya gak terima Pelayanan itu Hancur begitu Kok bisa Aku gak percaya Pendeta itu bisa jatuh Kedosa itu Saya bilang Emang benar Lalu dia bilang Iya Jadi jemaat sudah bubar Ribuan loh jemaat Bubar Dan ada dimana-mana Cabangnya Bubar semua Lalu saya bilang Kok bisa Aku gak habis pikir Tapi kok bisa Tiba-tiba Ketarik nafas Kawan ini Pak pendeta juga Mereka silalai Dia bilang Bini Bapak ini Susah kali menerima Tekuran Baling susah Ditekur Dulu pun Gembala saya Jatuh juga Kedosa Tali air Itu istilah Kawan-kawan itu Dosa perjabulan Lalu langsung Teringat saya Pendeta kami ini Sebelum jatuh parah Hancur ke dosa itu Kami sering rapat Dan kami kasih masukan Setiap kami Kami masukkan Ujungnya Berantem Terakhir kami semua Bubar dengan Kepahitan pengerja Dan gak lama kemudian Hanya dalam tempo Beberapa bulan kemudian Kami dengar Udah gila Maksudnya gila dalam dosa itu Makanya Orang yang mendapat Teguran Tetapi masih Bersetegang leher Sekonyong-konyong Akan jatuh Tanpa dapat Dipulihkan lagi Jadi kalau kita Mau membangun Roh yang kuat Kita harus Membuka diri Ditegur Saya kalau Kutbah Di mobil Saya mau tanya Subir Saya tanya Istri saya Saya tanya Pemimpin pujian Yang ikut di mobil itu Gimana tadi Menurut kalian Mantap Pak Saya diberkati Coba Apa yang kurang Ya Coba Coba Tidak usah Malu-malu Jadi saya membuka Gitu loh Kadang mereka Ya kayaknya Bapak kelihatan capek Oh iya Ya jadi artinya Kita membuka diri Karena semakin banyak Menerima nasihat Menerima tikuran Makin kuat kita Haleluya Tau kelemahannya Si Absalom Gagal menerima nasihat Dari penasehat Ayahnya Daud Haleluya Iya kan Nasihat Ahitofel Digagalkan Itu karena memang Strategi Daud juga Karena Ahitofel ini Kalau sudah memberi nasihat Sama nasihatnya Seperti suara Allah Dan Daud sendiri pun Banyak diberkati Ternyata Rahasia kekuatan Daud itu Termasuk karena penasehat-penasehatnya Makanya makin banyak penasehat Makin kuatlah tahta Makin kokolah kerajaan Kokolah gereja Amen Ini gereja malah anti Nasihat Haleluya Katakan Haleluya Kadang-kadang ada jemaat Negor saya Bapak kan gini-gini Walaupun saya tahu Dia sambil bercanda Tapi aku tahu itu Tegoran Dia memang sengaja Gaya bercanda Tapi dia menegor saya Kadang-kadang anakku Aku baru khutbah Soal kesabaran Dia tegoknya muka Aku tegang Langsung dia bilang Ingat pak Iman dan kesabaran Haleluya Gak langsung bilang Anak kecil tahu apa Mana mungkin Aku bilang begitu Aku cuma bilang Iya Tapi tunggu dulu Proses Iya dong Jujur Haleluya Ya bagaimana orang lagi ini Tunggu loh sabar dulu Sampai tenang Tidak kembali ombaknya Jujur kan Haleluya Dan banyak pelayanan Persekutuan Hancur Karena tidak bisa menerima Tegu Teguran Hancur Apalagi Aduh Nggak ngertilah Sampai Para pembisik maut Lebih dominan Haleluya Itu yang pertama Untuk membuat roh kita Selalu bugar Kita harus ingat Kita ini Makhluk sosial Kita butuh yang lain Bahkan banyak Yang belum kita tahu Ternyata ada pada orang Jadi jangan pernah Kita sudah langsung merasa Kita mengetahui Semua Dengan pengetahuan Yang ada pada kita Saya nggak tahu ya Apakah saudara juga punya Pengalaman begitu Saya waktu pertama kali Kotbah Udah gembala nih Pertama kali kotbah Tau nggak saudara Begitu habis kotbah Minggu saat itu Perdana Saya merasa Sudah mengkotbahkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu Lalu Untuk persiapan minggu depan Saya mulai bingung Apalagi yang mau Kusampaikan Karena rasanya Dari kejadian sampai Wahyu Hari ini sudah selesai Oke Saya berkumul lagi Tuhan Tuhan Ada lagi Dapat kotbah Tapi rasanya mentok lagi Mengukar tiga Mengukar Tapi harinya sampai lama-lama Kita makin diperkaya Tuhan Nah Coba bayangkan Aku langsung merasa Kotbah perdana itulah Kotbah paling sempurna Dan tidak perlu kotbah lagi Karena sudah dari kejadian sampai Wahyu Ternyata cuma Rasaku Cuma perasaanku Banyak memang Tuhan wahyukan ke kita Tapi jangan pikir itu Sudah segala-galanya Banyak lagi yang Tuhan wahyukan ke orang lain Haleluya Makanya kita harus selalu terbuka Haleluya Ke penginjil kita terbuka Kita juga perlu Bagaimana seorang penginjil Mendapat wahyu soal ayat ini Kita mungkin sebagai seorang rasul Kita sudah melihat ayat ini Dari sudut pandang kerasulan Kita juga perlu dengar Seorang penginjil membahas ini Supaya makin kaya Kita mengenal kebenaran itu Dari segala sisi Kita kaya jadinya Jadi jangan menutup diri Nah kelemahan Sorry nih ya Gak apa-apa ya Langsung tembak 12 pas ya Kelemahan kita orang pengajaran Kita sudah merasa paling tinggi Dan kita gak mau lagi mendengar yang lain Kecuali Dari luar negeri Nah ini masalah Kalau kita yang doakan orang tumbang Sesat Tapi kalau orang luar negeri Haleluya Ini gak fair Ini ada apa Rusak tubuh Kristus Kalau udah begitu Ada banyak kepentingan Rohnya jadi kerdil Mau kaya apapun priman dibahas Gak ngaruh Karena tidak lagi Lahir dari roh yang murni Kira-kira ngerti gak apa yang saya sampaikan ini Jadi Lihat saya semua Roh kita harus sehat loh Dalam Menyuarakan kebenaran ini Harus bugar Biar dia bisa menyentuh Roh yang mendengar Dan menyehatkan roh yang mendengar Dan membukarkan juga roh yang mendengar Mana haleluya nya Makanya Kata orang kampung kami Ada pepatah Like father like son Langsung kelihatannya Siapa gembala itu dari cara hidup jemaat Kalau jemaat itu semua liar Gak jauh beda itu dari pemimpinnya Haleluya Kalau pegawai semua udah pasik Itu pasti juga karena pemimpinnya pasik Haleluya Gak ada ceritanya Coba zaman ahok Berani macam-macam dulu Lurah di Jakarta Camat Wali kota berani macam-macam Saya sih gak Langsung pernah ngalami Cuma saya dengar Gak ada urusan yang gak cepat Dan segera dibereskan Betul gak? Karena memimpinnya Semua orang bisa ditertibkan Yang gak mau pecat Coba pendeta semua kayak ahok Loh jujur loh Jangan dulu soal cerainya Itu belakangan dulu Tapi kita pilih dulu Soal komitmennya itu loh Gak ada takutnya loh Kita pendeta belum tentu seberani itu Loh haleluya Anda kata kita ada di posisinya Berani gak kita kayak dia? Saya aja belum tentu Gak usah lah dulu ini Saya pun belum tentu Saudara Apa lagi? Haleluya Nah ini saudaraku yang dikasih Coba Jadi tergantung Jadi jemaat pun Akan menerima importasi Dari gembalanya Dari pemimpinnya Transfer spirit Katakan haleluya Jadi biarlah kita Menularkan Spirit yang segar Roh yang segar Roh yang tangguh Katakan amin Nah bulan lalu Di Udas pasal 1 ayat 20 Saya udah sampaikan Bangunlah dirimu Di atas dasar imanmu yang paling Suci Dan berdoa lah dalam Roh kudus Dasar iman paling suci Saya udah bagikan itu adalah Sebesar biji Sesawi Dan berdoa lah Dalam Roh kudus Haleluya Jadi ini doa bahasa roh Haleluya Jadi diri yang kita bangun disini jelas Manusia roh kita Katakan amin Jadi kalau kita banyak berdoa Dengan bahasa roh Di atas dasar iman yang suci Lihat loh Roh mutanggu Satu pemimpin pujian kita Saya bilang Saya arahkan semua pengerja Coba kalian bahasa roh Satu jam satu hari Dengan kuat Keras Lalu ada seorang pemimpin pujian Saya naikkan ke mimbar Pasal ibadah raya Pokoknya kau apa Bahasa roh ya Lalu Saya udah lupa Apa yang sudah nasihati Tiba-tiba dia pimpin pujian Bagus sekali Suasana benar-benar Dia ambil alih Dan suasana terkendali Dengan mantap Pengurapan luar biasa Semua mantap Lalu saya bilang Wow Ini luar biasa ini Dasyat ini Selesai ibadah semua Saya bilang Baru ini mantap Saya bilang Aku dengar apa yang Bapak bilang Saya tadi bahasa roh satu jam Dengan kuat Dan dia merasa ringan Melayani Coba kita praktek Makanya jangan Anti bahasa roh Rugi kita Haleluya Kalau belum terima Mendingan rendah hati Meminta Banyak pendeta Karena gak terima-terima Langsung ambil ayat Tidak semua orang berbahasa roh Biasanya gitu kan Haleluya Kalau belum terima Rendah hati Bila meminta Nah kalau udah berbahasa roh Jangan dipetik Kemaskan Coba aktifkan Firman Tuhan yang bilang Haleluya Tapi tetap Dasar iman yang paling mur Atau paling su Itu firman kebenarannya Jelas Murni Katakan amin Suci Haleluya Katakan Haleluya Haleluya Jadi Mengapa Sudara Roh kita harus tangguh kuat Karena peperangan kita adalah peperangan rohani Kita ini melawan roh Kita ngerti gak nih Kita sedang melawan Pasukan iblis Dengan senjata Yang sudah Diasah Ribuan tahun Dan sudah berhasil Bahkan menjatuhkan Adam Pribadi sempurna di taman Eden Berhasil loh dia menjatuhkan Adam Orang sempurna di taman Eden Apalagi cuma menjatuhkan kita Adam itu belum pernah mengenal dosa Belum ada internet waktu itu Belum ada Youtube Tiba-tiba muncul Buru Korea Haleluya Haleluya Loh haleluya Gimana kita ambat Tuhan Sudah Lepas dari situ Yang gini-gini cepat rohku menangkap Hati-hati loh Saya beberapa kali Hampir hanyut Yang mentul sendirinya memang Gak kuminta Datang dia Tapi kan Ini kayak mana sih Gitu kan Tengok Ya asing Eh Tapi makin sore juga gitu loh Makin pengen tahu Oh ditegor saya Wow Pilu disini Sampai aku jerit-jerit Ampun Tuhan Ampun-ampun Lain kali kalau dia datang Dasar dalam nama Yesus Tidak ada tempat disini Sampai sekarang Kadang-kadang mau ada lagi sikit Cuma tengok ajanya Sebelum ku Dilihat Tengok sikit Darah Yesus Tuhan Tuhan Saya yang ngomong jujur ini Saya tahu disini ada yang lebih parah Lah jujur Saya kaget Ada pendeta Justru Didownload Film Blue film Waktu saya lagi ngomong itu Di handphone bapak ini Berapa itu didownload katanya Akau katanya Aduh saudaraku Siapa yang ada Download Film porno di handphone Kita coba angkat tangan Jangan menolak tegoran Apakah saya menjadi musuhmu Karena aku menyuarakan kebenaran Kepadamu Sudahlah Kita Halo Ini Yang tidak gembala Tidak pendeta Pura-pura Tidak dengar ya Kalau ada kami yang tunjuk tangan Pura-pura gak lihat ya Enggak lah Enggak Biar kita jaga kekudusan loh Biar Tuhan bisa mengalir Lewat hidup kita Kejujuran awal Kepemulihan Haleluya Jika matamu membuat kamu berdosa Mendingan cungkil Lebih kau dengan mata yang tercungkil Masuk sorga Daripada mata sempurna Masuk neraka Haleluya Harus bertobat Aku udah bertobat loh Walaupun kadang-kadang Datang lagi dia Ada alam Yesus Ya Dan nanti kalau datang lagi Ada alam Yesus Langsung Haleluya Haleluya Sudahlah Orang dalam Yang orang dalam Katakan amin Wih Sudah benar-benar Sudah benar-benar udah hafal Kayak khutbah saya ya Haleluya Ada amin Sudara Pasukan dunia Atau tentara dunia Untuk jadi tentara TNI Itu gak boleh ada ompong Tidak boleh ada yang berlobang giginya Betul gak? Haleluya Dan tidak boleh ada yang cacat Baru Itu dulu syaratnya Baru diuji lagi Kemampuan intelektualnya Itu udah harus benar-benar sehat Jasmani dan Jiwaninya Rohani sih gak jelas itu Haleluya Haleluya Pokoknya jiwa Jiwa dan raga Jelas lah Kan gitu Itu untuk tentara di dunia Apalagi tentara Tuhan Bah Mana haleluya Jadi seorang tentara memang harus dilatih di berbagai musim Mungkin kadang-kadang tentara dibangunkan jam 3 pagi, jam 2 malam, jam 1 Disuruh masuk hutan Bahkan saya pernah lihat di TV Ada beberapa tentara dimasukkan ke hutan tanpa bekal apapun Dan mereka harus hidup disitu beberapa hari Dan mereka harus makan dengan apa yang ada di hutan itu Dan mereka harus bisa mengupayakan, mempertahankan bagaimana bisa hidup Itu tentara Jadi artinya Seorang tentara harus bisa hidup Mandiri Tidak bergantung kepada orang lain Amen Mana haleluya Ini pasukan Tuhan Siapa tau nanti kita ada yang diutus ke Eropa, ada yang diutus ke Afrika Tidak ada merekesi tanggang disana Tidak ada lagi tulang, tidak ada apa disana Kita sudah harus bisa memberdayakan apa yang ada di daerah itu Jangan lagi pasang tarombo disana Sudah orang kulit hitam semua, rambut keriting Masih nanya kau, kau lutungnya atau apa? Apa lutung lutung? Haleluya Jadi kita sudah harus bisa beradaptasi dengan keadaan Ya seorang tentara pasukan itu bisa beradaptasi dengan keadaan Itu cirinya Jadi seorang tentara dimanapun Kapanpun Dia harus bisa menaklukkan keadaan Mana haleluyahnya Dan seorang tentara Saudara Penundukan dirinya itu Kalau sudah kata komandan Siap dan Lompat ke curang Siap dan Kau lihat ada apa di curang itu Siap dan Buaya dan Lompat ke dalam Siap dan Lompat sekarang Siap dan Tapi gak dilompat-lompat karena ada buaya Tapi gak bilang Gak mau dan Mana bisa Siap dan Ya ada buaya soalnya Artinya jangan sampai ada kata penolakan Fellowship Ya Tuhan Hujan Amen Tuhan Terbakar Haleluya Tuhan Ada haleluya Pasukan Ini tubuh Kristus Haleluya Jadi kita selalu Bisa hidup dalam segala keadaan Nah itu keren itu Katakan Amen Ciri berikutnya Dari seorang pasukan Memiliki persekutuan Dan pengenalan Yang benarakan Tuhan Dia harus kenal dong Tuhannya siapa Namanya seorang prajurit Seorang Tentara Seorang pasukan Kalau dia gak kenal Siapa panglimanya Siapa jendralnya Gak mungkin Berapa banyak dari hamba Tuhan Tuhan gak kenal Tuhan Tuhan Begitu datang Guliat Dia yang duluan sembunyi Saya salut itu dengan Daud Jujur lo Itu Guliat sampe bingung Guliat sampe ngomong gini Anjing gak aku Kau mendatangnya Aku cuma dengan tongkat Sendalnya pun tak ada Saya yakin waktu itu Daud belum pakai sendal Karena dia anak orang miskin Dari Betlehem Sementara Guliat Beg Sudah dari kecil terlatih Menjadi prajurit Tingginya saja Namasta Satu jengkal Tiba-tiba Didatangi Daud Dengan celana pendek Yang koyak dan Udah gantung Karena badan bertambah Tapi celana gak ganti-ganti Masih ingat itu dulu? Alah jujur lah Haleluya Dulu kan begitu kan? Badan bertambah Celana tetap satu dan dua Dipaksa Sebenarnya Celananya bukan straight Straight itu karet Jadi bisa lentur Enggak Cuma karena gak ada ganti yang lain Jadi kalau istilah dulu Jengki Ngejengki Jadi celana panjang sebenarnya Tapi udah makin Tambah tingginya Pinggang masih iya Sampai beginilah kakinya Dilepas lah Ininya ini Ujungnya Masih tetap gantung Kurang lebih begitulah Daud Sampai gue liat bingung Ini orang Manusia itu apa? Lihat Nggak ditengok Ini awak Pakai pedang begini Tombak Perisai Dengan Selengkap senjata begini Datang pulak dia Sendalnya pun Tak ada kurang acara ini Saya berpikir-pikir Sampai terakhir dia bilang Anjing kaku Coba ini Ayat 43 1 Samuel 17 Orang Filistin itu maksudnya Gue lihat Itu berkata kepada Daud Anjing kaku Cuma dalam hati Daud Kau baru tahu Kau baru tahu Lo malah lebih rendah Dari anjing Kenapa Gue lihat Ngomong begitu Karena Kau mendatangnya Aku cuma dengan tongkat Kau pukulipun aku Dengan tongkat Itu Kubiarkan Mana Aku tergi Istilahnya lah Haleluya Campur-campur Bahasa batak Haleluya Haleluya Pukul Coba-coba Apalagi dia lengkap lagi Dengan Baju jira Dengan segala Perisai Segala macam Pedang Tombak Ada lagi Pembawa senjatanya Daud Daud Mana ada Pembawa senjata Berjujur loh Anak suhi Taruh si Guliat Waktu Coba Andai kata Kita Guliat Loh Apa Enggak Bingung Kita Didatang Anak Kecil Kita Udah Berkorkor Ayo Siapa Yang Siap Tempuru One by One Face To Face Udah Dengan gaganya Guliat Ngombi Tiba-tiba Datang Anak Kecil Celana Pendeknya Pun Dama Tobok Makanya Itu Guliat Camananya Orang Israel Ini Yang Dia Hitung Ece Ini Saya Kalau Renungkan Itu Maka Jadi Ini Kata Ancing Aku Maka Kau Mendatang Aku Dengan Tongkat Sangking Geramnya Dia Kesal Lalu Demi Para Allahnya Orang Filistin Itu Mengutuki Daud Coba M44 M44 Pula Orang Filistin Itu Berkata Kepada Daud Hadapilah Aku Maka Aku Akan Memberikan Dagingmu Kepada Burung Burung Di Udara Pasti Dagingmu Itu Akan Kukasih Jadi Makanan Burung Buas Terus Dan Kepada Binatang Binatang Di Badang Sekaligus Dengan Binatang Biar Dapat Santapan Baru Daging Manusia Terus M45 Tetapi Daud Berkata Kepada Orang Perani Pula Dia Terus Engkau Menatangi Aku Dengan Pedang Dan Tombak Dan Lembing Dibahas Pula Senjatanya Haleluya Dibahas Pula Senjata Si Goliat Itu Kan Yang Dibanggakan Goliat Dibahas Dia Kau Datang Aku Dengan Pedang Tombak Dan Lembing Terus Tetapi Aku Mendatang Engkau Dengan Nama Tuhan Semesta Alam Allah Segala Barisan Israel Yang Kau Tantang Itu Dia Haleluya Kenapa Daud Berani Karena Dia Punya Persekutuan Dengan Tuhan Dia Mengenal Tuhannya Sementara Si Saul Soria Mungkin Sudah Kencing Di Celana Padahal Saul Termasuk Orang Lebih Tinggi Sebahu Dari Semua Orang Israel Siapa Yang Berani Tentara Israel Saul Punda Gemetar Semua Gemetar Cuma Daud Yang Berani Ternyata Karena Daud Punya Hubungan Dengan Tuhan Haleluya Haleluya Ini tips Buat Kita Pendeta Pendeta Kalau Mau Angkat Pengerja Cari Pengerja Yang Punya Hubungan Dengan Tuhan Jangan Cari Yang Penampilannya Dan Suaranya Wah Jangan Lihat Dulu Dia Naik Apa Ke Gereja Kalau Naik Mobil Cepat Kita Ikat Dia Dengan Pelayanan Jangan Lihat Dia Punya Hubungan Ajak Dulu Dia Ke Ruang Dua Begitu Berdua Dia Larut Menyembah Nga Imah Nabi Udah Itu Dia Orangnya Apalagi Saat Berdua Nangis Nangis Apalagi Pas Gini Engkau Tuhan Dan Rajaku Kekasih Dalam Hidupku Kujamin Itu Kujamin Udah Dia Itu Haleluya Dijamin Gak Berhianan Percayakanlah Kepadanya Beberapa Pasti Dikerjakan Dengan Baik Kau Segalanya Bagiku Terus Dia Sering Berdoa Gak Kau Suruh Berdoa Berdoa Udah Itu Dia Walaupun Dia Anak Orang Miskin Perpuluhan Gak Gak Ada Karena Memang Gak Ada Penghasilan Tapi Itu Orang Yang Harus Kita Orbitkan Coba Lihat Kehadiran Daud Dalam Istana Saul Itu Membuat Setan Yang Mengganggu Saul Pergi Itu Membuat Banyak Kemenangan Terjadi Dalam Kerajaan Saul Betul Nggak Sampai Putri Putri Yerusalem Bernyanyi Berbalas Balasan Saul Mengalahkan Beribu Daud Berlaksa Justru Itu Yang Membuat Saul Jadi Dengki Terhadap Daud Jadi Seringkali Sudara Orang-orang Begini Justru Ditendang Dari Gereja Dianggap Pendeta Jadi Saingan Pekerjaan Tuhan Yang Kita Pikirkan Masa Nasib Anak Kita Nanti Jangan-jangan Jemaat Nanti Kecantol Kesini Semua Gereja Ini Sudah Capek Awak Rintis Jadi Dia Pulat Jadi Gembala Semua Perpuluhan Jadi Dia Macam Mana Anakku Pelayanan Jadi Mendek Karena Kita Membunuh Daud Di Pengembalahan Kita Dan Itu kan Saul Dia Ingin Melenyapkan Daud Karena Karena Mau Mempromosikan Anaknya Nggak Jauh-jauh Beda Yang pendeta Seperti Saul Katakan Haleluya Kali ini Terjebak Yang Kudengar Daudnya Amen Amen Bisa Yang Didengar Daud Ya Biar Memberkati Haleluya Walaupun Sudah Ada Pengakuan Haleluya Selanjutnya Kriteria Dari Pasukan Mengerti Dan Mampu Mendeteksi Dunia Roh Katakan Haleluya Mari kita Lihat Kisah Rasul 16 Ayat 16 Sampai 18 Kisah Rasul 16 Ayat 16 Sampai 18 Pada Satu Kali Ketika Kami Pergi Ketempat Sembayang Itu Kami Bertemu Dengan Seorang Hamba Perempuan Yang Mempunyai Roh Tenung Ya Mereka Bertemu Dengan Seorang Hamba Perempuan Yang Mempunyai Roh Tenung Terus Dengan Tenungan Tenungannya Tuan-tuannya Memperoleh Penghasilan Besar Wah Berarti Perempuan Ini Cukup Berpengaruh Di daerah Itu Sebab Pengusaha-pengusaha Di daerah Itu Jadi kaya Dengan Penghasilan Besar Karena Nubuatan-nubuatannya Tenungannya Ya kan Terus lagi Ya Ayat 17 Ia mengikuti Paulus Dan kami Dari belakang Sambil berseru Katanya Dia bernubuat lagi Terus Orang-orang ini Adalah Hamba Allah Yang maha tinggi Pas enggak Pas enggak Pas enggak Nubuatan Perempuan ini Enggak selamanya Nubuatan yang tepat Dari Tuhan Kita harus Bisa deteksi Tadi Tuhan-tuannya Dapat penghasilan Yang besar Oke Apakah langsung Kita bisa bilang Karena udah tepat Berarti dari Tuhan Belum tentu Kita harus punya Kepekaan Untuk Mendeteksi Alam roh Katakan amin Amin Sebenarnya Apa yang dikatakan Perempuan itu Orang-orang ini Adalah Hamba Allah Yang maha tinggi Benar Bukankah Paulus Adalah Hamba Allah Yang maha tinggi Haleluya Terus Mereka memberitakan Kepadamu Jalan kepada Keselamatan Betul enggak Bukankah Paulus Membawa berita Keselamatan Oke Terus 18 Hal itu Dilakukannya Beberapa hari Lamanya Ternyata Bukan 1-2 hari Beberapa hari Lamanya Dia melakukan itu Pertama mungkin Paulus Merasa Mantap juga Nubuatan Namburu kita ini Dia tahu Aku Hamba Tuhan Yang benar Biasanya Kalau udah begitu Pendeta Sering terlenak Kalau udah dengar Orang mengangkat Orang memuji Kau harus tahu Dia memuji itu Dengan roh lain Atau dengan roh yang benar Tidak selamanya Pujian Lewat apa yang kita layani Apa yang kita perbuat Dalam pelayanan Itu datang dari roh yang benar Itu bisa jebakan Dan itu sulit memang Hanya mereka yang punya Persukutuan dengan Tuhan Yang bisa memahami itu Dan itulah ciri Dari pasukan Tuhan Haleluya Hal itu Tadi Dilakukan beberapa hari Lamanya Terus Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi Akan gangguan itu Mulai Paulus Merasa ini Kayaknya Ada yang gak beres Sebelumnya Paulus gak tahu Kalau itu roh tenung Ini kan karena Sudah ketahuan Di ayat terakhir nanti Harusnya dari pertama Langsung Paulus tengking dong Tapi Paulus mulai merasa Ini kayaknya gak beres Kok Jadi merasa ada yang Tidak enak Di dalam nih Terus Ia berpaling Dan berkata kepada roh itu Tiba-tiba dia berpaling Dan dia mulai Sekarang dia udah deteksi Betul Dan dia berpaling Dan berkata kepada roh itu Terus Demi nama Yesus Kristus Aku menurut engkau keluar Dari perempuan ini Iya Seketika itu juga Keluarlah roh itu Itu kemampuan Seorang pasukan Jadi kita jangan terlena Dengan pujian Jangan terlena Dengan pengangkatan Apa namanya Sanjungan orang lain Haleluya Waspada Walaupun yang mereka Sampaikan benar Tepat Hamba Allah yang maha tinggi Pembawa berita Kesah Keselamatan Ada amin Yang selanjutnya Yang keberapa ini Tadi yang pertama Roh yang kuat Yang kedua Kita menjadi Memiliki persekutuan dan pengenalan yang benar dengan Tuhan Dan yang ketiga Mengerti dan mampu mendeteksi alam Yang keempat Bergerak di dalam karunia-karunia Seperti mendengar suara Tuhan Dan penglihatan Dan membedakan roh Ini harus kita aktifkan Kita gak bisa bilang Kita kalau udah orang pengajaran Gak perlu lagi itu Aduh Justru orang pengajaran perlu itu Haleluya Justru orang pengajaran perlu itu Ada amin Mantap kan Kalau kita dalam Pergerakan kita jelas Tuntunan rohnya jelas Kebenarannya Pirmannya jelas Ingatkan Kisahnya Kornelius dan Petrus Ini keren loh ini Kisah ini Kalau kita renung-renung kan Lihat saya semua Jujur ya Kok kisah Kornelius dan Petrus ini Udah jarang sekarang Dialami gereja Tuhan Ayo Kenapa gak Gak jadi pengalaman hidup kita lagi Yang begini-ginian Petrus tahu Kalau dia Akan berkotba di rumah Kornelius Betul? Kornelius juga tahu Kalau Petrus Akan datang melayani Ke rumahnya Dan itu semua Sorga yang setting Petrus itu orang pengajaran gak? Hah? Orang pengajaran gak Petrus itu? Pengajaran mempeleng gak Petrus? Tapi kenapa dia dapat penglihatan? Haleluya Jelas tampak padanya Kan begitu? Itu luar biasa Katakan amin Dan yang terakhir Memiliki karakter Penundukan diri Atau hidup dengan buah-buah roh kudus Ini ciri daripada pasukan Tuhan Amin Jadi buah-buah roh itu Itulah kekuatan kita untuk terus bertahan Haleluya Haleluya Karunia roh oke Semua kita tutup alkitab kita Dan kita bangkit berdiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton